Memasuki usia lanjut bukan berarti berdiam diri di rumah pemirsa. Lansia dapat berperan aktif dalam pelestarian lingkungan seperti yang dilakukan oleh beberapa lansia di Sembahe Deli Serdang. Mereka dengan suka cita menanam pohon, menabur benih ikan, dan melepas sejumlah burung ke alam bebas. Saksikan aksi mereka dalam liputan berikut. Berdasarkan pertumbuhan populasi penduduk, jumlah lansia di Indonesia saat ini sekitar 27,1 juta jiwa atau hampir 10 persen dari total penduduk. Dan pada tahun 2025, diproyeksikan jumlah lansia meningkat menjadi 33,7 juta jiwa atau 11,8 persen dari total penduduk. Peningkatan jumlah lansia ini menjadi tantangan bagi kita untuk mempersiapkan lansia yang sehat dan mandiri. Berangkat dari hal inilah, Relawan Kebersihan Pelestarian Alam Desa Sembahe Deli Serdang mengajak para lansia untuk melestarikan alam. Selain mengajak lansia agar aktif berkegiatan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian mereka kepada lansia yang tinggal di Desa Sembahe. Karena lansia itu bagi kita adalah seorang pahlawan yang ikut juga perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia ini dan membangun Indonesia ini sampai sekarang masih aman dan damai. Itu penting bagi kita supaya kita, para calon lansia, supaya sadar lingkungan, bagaimana pentingnya lingkungan ini terhadap kehidupan masyarakat di daerah kita masing-masing termasuk daerah Indonesia Raya. Sekitar 25 lansia hadir pada kegiatan ini. Mereka dihibur dengan sejumlah kegiatan seperti menyanyi dan menari bersama. Para lansia ikut menanam 100 bibit pohon di sekitar sungai. Mereka juga diajak melepas seribu benih ikan jurung ke sungai serta melepas puluhan jenis burung ke alam bebas. Kegiatan pelestarian alam seperti ini menjadi sangat penting mengingat sembahe merupakan hulu dari aliran sungai yang mengalir hingga ke daerah hilir seperti kota Medan dan sekitarnya. Eben Heizer Tarigan, kakek usia 73 tahun ini begitu semangat mengikuti kegiatan ini. Ia bersama lansia lainnya memiliki semangat tinggi dalam upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan-kegiatan itu pertama dulu untuk menata desa Pak. Bagaimana supaya indah, bagaimana supaya dapat menjadi desa percontohan juga itu salah satu membawa ceria bagi kami lansia Pak. Sehingga dengan cerianya kami mendapatkan kesehatan Pak. Tambah-tambah berkat dari Tuhan Pak. Harapan kami lansia. Ya, sedapat mungkin ya. Di mana relawan juga perhatian. Kami juga berterima kasih dan harapan kami supaya anak, cucu kami juga ikut mendukung begitu Pak. Untuk masa-masa depannya. Karena kami ini sudah tua Pak. Mungkin kalau umur itu Tuhan yang tahu Pak. Tetapi, walaupun nanti kami sudah meninggalkan dunia ini, betul-betul apa yang kami bermanfaatkan kepada anak cucu kami betul-betul bermanfaat kepada dia mereka. Sejatinya usia bukanlah penghalang bagi siapapun untuk melakukan hal baik. Seperti hal yang melestarikan lingkungan. Sekalipun usia sudah tak lagi muda, namun semangat melestarikan alam dan lingkungan seperti ini harus tetap terjaga. Dan ditularkan hingga ke anak cucu.